Shalom, selamat berjumpa lagi dengan firman Tuhan hari ini yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 Demikian bunyi firman Tuhan Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditembus dari cara hidupmu yang sia-sia Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang panah Bukan pula dengan perak atau emas Sejauh demikian firman Tuhan kita yang berbahagia adalah orang yang mendengarkannya Menenungkan dan melaksanakan dalam hidup kita hari lepas sehari Marilah kita berdoa Allah Bapak Allah yang sungguh mengasihi kami Kami sungguh bersyukur untuk pagi hari di mana Tuhan berfirman menyapakan Urapi hambanya dalam kelemahannya Dan biarlah firmanmu menjadi bagian kami Amen Saya percaya kita pernah mengenal, melihat kantor pegadaian Dan kalau tidak salah, moto pegadaian adalah mengatasi masalah tanpa masalah Kebenarannya tentu tergantung dengan mereka yang pernah ke pegadaian Tapi yang jelas saudaraku pegadaian itu erat hubungannya dengan penepusan Dan biasanya barang-barang yang digadaikan adalah barang-barang yang berharga Atau surat-surat yang berharga seperti emas, atau tipi, atau sepeda motor, mobil, surat sertifikat tanah, atau sertifikat rumah, dan lain sebagainya Barang-barang ini biasanya diperjual belikan untuk kehidupan manusia Dan orang menggadaikan itu demi kebutuhan hidupnya yang sementara ini Saudaraku untuk menebusnya nanti tentu tergantung dengan jual beli yang disepakati antara mereka yang menggadaikan barang dan pihak pegadaian sendiri Tapi sekali lagi yang jelas saudaraku jika ada istilah pegadaian itu pasti berhubungan erat dengan penebusan Saya mau bertanya berapa harga manusia itu Saudaraku pada tahun 75 saya sudah masihi Seorang basawan muda Romawi bernama Julius Kaisar diculik oleh bajak laut Dan baru akan dilepaskan jika ada tebusan yang diminta oleh bajak laut kepada pemerintahan Romawi Mereka minta 20 talen emas atau perah sekitar 8 miliar saat sekarang ini Julius Kaisar merasa hina kok cuma 20 talen pikirnya Dia bilang dan dia desak Anda tidak tahu siapa saya Haruslah di atas 20 talen Harus 50 atau 100 talen katanya Kira-kira 20 atau katakanlah 50 miliar saat ini Saudaraku beda dengan apa yang dikatakan pendeta Geri dalam kokbahnya yang tertulis Dia katakan sempat menemukan catatan lama data Seberapa harganya diri manusia itu Menurut kajian seorang biolog dari Hong Kong Yang pernah meneliti dalam diri seseorang manusia Yang terdapat berbagai unsur bahan kimia Seperti lemak jad besi pospor kabur air Dengan jumlahnya kira-kira demikian Katanya lemak yang hanya dapat dibuat satu batang lilin Kira-kira harganya 5.000 perak Jad besi yang katanya hanya bisa dibuat satu ons paku Ya kira-kira 3.000 lah ya Pospor yang hanya dapat dibuat sekotak korek api Ya mungkin kita buatlah 2.500 perak Kapur yang hanya untuk melepur atau melabur sebuah kandang anjing Mungkin kita nilailah kira-kira 10.000 perak Air yang dapat diperoleh secara gratis artinya 0 rupiah Dan jika dikalkulasi semuanya Ya kira-kira 20.500 Kita naikkan menjadi dan kita bulatkan 25.000 perak Saudaraku itulah harga kita Apalagi kita dicipta dari deku tanam Makin merosot harganya Firman Tuhan katakan Ya manusia itu seperti rumput Sekali lagi seperti rumput saudaraku Semaraknya kehebatannya hanya seperti bunga Rumput menjadi gering Bunga menjadi layu Artinya sangat-sangat rendah Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Lalu dimana letak berharganya menurut manusia Menurut dunia ini Manusia itu ada yang katakan dari apa yang dipakainya Ya kacamata, topi Atau jam tangan, baju Ya dasi Atau sepatu, jasnya Atau mobilnya, atau rumahnya Atau barang-barangnya Atau kedudukannya Statusnya mungkin Saudaraku Tapi itulah bedanya dengan Allah kita Menilai harga manusia itu Manusia yang segambar dan serupa dengan Allah Sudah rusak total karena dosa Tapi karena kasih Allah Karena kasih karunia Allah Karena anugerah Allah Yesus diberikan Anaknya yang tunggal diberi Untuk mati disalib Menepus dosa-dosa kita Saudaraku Saudaraku perhatikan apa yang diungkapkan oleh Petrus tahu tadi Kita tahu Artinya kita sudah mempelajarinya Kita sudah melihatnya, merenungkannya Betapa hebatnya dan berharganya manusia yang percaya kepada Yesus Kenapa? Karena kita ini sangat berharga Karena yang menegusnya juga sangat-sangat berharga Secara jelas diungkapkan tadi Kita sebenarnya sudah kehilangan kemuliaan Allah Sudah orang-orang berdosa Tapi dengan darah Yesus kita ditebus Untuk menjadi anak Allah Ada dua kata yang digunakan penertian penebus Yang pertama artinya kita dibeli bukan untuk dijual belikan Tetapi menjadi milik pusaka Allah Artinya Yesus menebus kita untuk menjadi milik pusakanya selama-lamanya Yang kedua artinya mengakhiri segala macam perbudakan Baik perbudakan dosa, perbudakan iblis, perbudakan kejahatan dan segala yang mengikat manusia Dan itu makanya dikatakan ditebus dari kehidupan yang sia-sia Dari cara pikir kita Dari perbuatan kita Dari kehidupan kita yang sia-sia Dan dari kehidupan yang sia-sia itu Dari kehidupan yang hina itu Yang kosong itu Yang bodoh itu Yang tidak berharga itu Makanya perlu apa? Anugerah Karena Allah sendiri memberikan putranya Oleh darah yang sangat mahal Lebih mahal daripada emas dan perak Lebih mahal daripada dunia ini Yesus menebus kita Umatnya Untuk dijadikan apa? Jadi anak-anaknya Saudaraku Betapa berharganya manusia dihadapan Allah Yang sudah jatuh Yang sudah hina Yang sudah kosong Yang sudah cocok Hanya dibuang ke neraka Tapi diangkat Menjadi anak Tuhan Karena darah Yesus yang tercurah di dunia kota Kalau kita sudah menyadari itu Makanya tadi katakan Kita tahu Berarti kita sudah menimaninya Kita sudah mengalaminya Kalau kita tahu itu Betapa berharganya hidup kita ini Ditemus oleh darah Yesus Saya percaya Cara hidup kita yang kosong Yang hampa Yang tidak bergunakan kita Menjadi cara hidup Sebagai orang-orang pilihan Allah Orang-orang berharga Mulailah Dalam hidupmu Hari lepas sehari Menunjukkan Bahwa Anda sangat berharga Di mata Tuhan Boleh dunia ini Menina Membuat Anda Seolah-olah tidak berarti Tapi di mata Allah Anda Sangat berharga Supaya Anda Hidup Sesuai dengan Kemuliaan Tuhan Dan kita akan diangkat Kelak Kesolga Ketempat yang Jauh lebih mulia Jauh lebih luar biasa Jauh lebih berharga Mulailah Sekali lagi Mulailah Mencerminkan Orang-orang yang Telah ditebus Dengan Harga yang luar biasa Cara hidupnya Cara pikirnya Cara tindakannya Cara kata-katanya Adalah orang-orang yang Berharga Kiranya Tuhan Yesus Memberkati kita Menjadi pribadi yang berharga Keluarga yang berharga Dan hidup di dalam Berharga di mata Tuhan Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati